TANAH SELUAS 64 HEKTAR Kompol Agung Gimasunarya melalui mediasi dengan beberapa perwakilan warga yang merasa dirugikan. Gini Pak, warga ini sebetulnya datang ke sini cuma mau memberi kesaksian saja bahwa di sana, di poros dan sekitarnya, dan di tempat-tempat yang lain juga itu belum pernah dijanjikan sertifikat. Pak kita selama mengganti rugi, menempatin, dan mengelola lahan itu belum pernah dijanjikan untuk dikasih sertifikat ataupun surat apapun. kecuali RTRW itu untuk menandakan perbatasan antara sepadan satu ke sepadan yang lainnya supaya nggak ada cekcok, nggak ada keributan di sekitar sana. Sementara itu, Wakap Polres Karimun, Kompol Agung Gimasunarya menjelaskan terkait permasalahan tanah yang sudah digarap selama ini. Di mana warga pun merasa tidak adil, dan untuk proses hukumnya sudah ditangani melalui reskrim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Datang kemari, yang tujuannya memang yang pertama, mereka menyampaikan pendapat terkait permasalahan tanah yang ada di daerah mereka. Mereka mengatakan bahwa sana memang itu tanah sudah digarap mereka dari lama sekali. Yang dulunya memang itu ada kepemilikan, nah yang pemiliknya ini kata mereka ini sudah memang sudah nggak ada terhadap tiap kepolisian. Karena mereka mungkin merasa pertama, di zalini, yang kedua, merasa tidak adil, mereka didapatkan, akhirnya mereka mengadu ke tempat kita. Dengan dilaksanakannya mediasi terkait permasalahan tersebut, diharapkan agar dapat memberikan solusi bagi warga payah cincin dalam mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh sertifikat dan kejelasan atas tanah tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.